Dan akhirnya aku udah dapet jawaban, ternyata Dapet jawaban, ternyata Halo guys, kembali lagi di vlog aku Nah sekarang aku lagi mau ke Pemkot Untuk pengajuan rumah wakat salter kucing Mudah-mudahan aja tembus ya guys Jadi kucing aku mau aku tindahin Dan kayaknya udah gak bisa dirumah lagi Nah sekarang aku mau Apa namanya, untuk ini juga Untuk pengajuan proposalnya Semoga diterima, karena waktu aku masukin itu Sebuah anak lalu, dan sekarang Aku lagi mau untuk Follow up lagi kayak gimana Yuk ikutin aja guys Jadi nanti kita akan menuju ke gedung yang putih itu tuh guys Karena pertama kalinya Aku juga ke kantor wali kota Bandung Jadi aku masih bingung Untungnya ada security Yang nolong aku untuk ngasih petunjuk Kalau nanti aku harus masuk ke gedung putih itu Oh iya, temen balai kotanya itu Luas banget Nih liat tuh ya Nanti kita juga akan kesana Nah itu disana taman balai kotanya Kalau disini adalah kantor wali kotanya Sekarang aku udah sampai di Pemkot Dan sekarang aku mau masuk ke dalam gedung yang warna putih Yang ada di tengah Nanti kita masuk ke dalam ruangannya ya Sekarang aku lagi jalan dulu menuju gedung putih Yang ada di Pemkot Bandung Nah di sekitar sini juga ada tamannya Taman itu tertata dengan kapi Tapi itu karena masih hujan segini Jadi masih rame banget Nah nanti kita langsung masuk aja ke dalam gedung Yang ada tulisan entrance Nah kita lagi masuk ke dalam gedung Pemkotnya Lalu sini ada ruangannya Nah ini Kita masuk ke dalam sini guys Nah nanti ruangannya itu gedungnya Ada di sebelah pojok Kita mau coba Ketemu sama bapak siapa ya Lupa lagi sih nanti Coba kita tanya Disini deh manisurnya Nah guys Tadi kan aku udah ke Pemkot Dan akhirnya aku udah dapet jawaban Ternyata belum rezekinya Ya gak apa-apa ya Nama dia baiknya Berhubung tadi tetap aku lagi ada di Taman Balai Kota Hujan Besar Jadi akhirnya aku pindah ke Jalan Belaga Nah jadi tadi tuh hasilnya untuk pengajuan rumah sata Kucingkas itu belum diterima Karena kan maksudnya yang harus diterima lagi dari pemerintah Ya udah gak apa-apa guys kan Yang tadi aku bilang Kalau nanti kita isiar ya kan Cuman memang aku saat ini lagi tutup banget Ya namanya rumah Atau tempat gitu untuk salga Kenampungan kucing-kucing Sekarang aku tampung sebanyak 50 ekor Terang lebih itu di rumah aku sekarang Gak isi namanya Kalau misalnya nih aku mah Nama ini ya Cuman ya guys Kalau kalian punya rumah wakaf Yang mau diwakafin Kalian bisa menghubungin aku Ke rumah kucing kreski Nanti disini nih di bawah Aku gantungin Atau ke Instagram aku Kalau misalnya kalian punya rumah kosong Yang gak kepake di daerah Bandung Dan kalian ingin mewakafkan Untuk tempat penampungan salga kucing Kalian bisa hubungin aku ya guys Jadi sekarang Kejuangan aku tuh Untuk bisa Mencari tempat gitu kan Maka sekarang aku kalau misalnya Tersenyawa itu kan Mungkin ya biasanya aku lagi Dalam keadaan yang belum mampu Jadi makanya sekarang aku lagi berusaha Untuk bisa Apa namanya Untuk bisa punya tempat Buat anak bulan aku Karena sekarang itu 15 ekor Udah aku pindahin ke Singuluk Bandung Karena Apa namanya Tapi Selatan yang di Singuluk Bandung Hanya bisa menerima 15 ekor aja guys Nah sementara Masih ada lagi yang belum Aku pindahin Sebenarnya sih aku sedih Karena aku udah rawat mereka dari kecil gitu Namanya sekarang aku lagi Untuk bisa cari tempat Dan kemudian ada kajian Allah Aku bisa punya tempat Untuk aku bisa Nantinya itu Selatan yang nanti Nanti juga akan aku Tampung Kucing-kucing yang terlantar Nanti yang pernah beruntung Di luar Yang sakit Dan akan aku rawat Dan misalnya aku ini Memang nantinya itu Aku ingin Bisa mempunyai rumah kucing Atau rumah selatan Sendirian Ya Nantinya itu aku bisa Menolong Kucing yang Untuk kepolongan Jujur Sebenarnya aku sedih banget Karena mereka sudah Aku rawat dari kecil Dan kemarin 15 ekor aja Aku pindahin Ke rumah kucing CINUNUK Itu aku sedih banget sih guys Nah sebenarnya itu ya Aku untuk bisa Benar-benar punya tempat Sendiri Untuk menampung Kucing-kucing Di rumah kucing Kriaski ini Itu belum bisa Dan aku benar-benar Lagi berusaha banget Untuk bisa Memperjuangkan Tempat untuk Mereka tinggal Karena di rumah aku Selepas ayahku Pergi Jadi aku tuh Sudah gak bisa lagi Untuk menampung Mereka disini Dan Dari itulah aku Makanya lagi berusaha Untuk Mencari tempat Baru Untuk mereka semua Karena Jumlahnya Kurang lebih 50 ekor Dan rumahku tuh Sudah gak muat lagi Sebenarnya itu Sedihnya itu Gimana ya guys Kayak udah hampir Putus asa gitu Ada yang menyarankan Aku harus Buang ke pasar Tapi kan Kalau di pasar Mereka untuk Survive nya Juga kan Gak mungkin Nah makanya itu Aku lagi mencoba Untuk galang dana Sampai aku juga Berharap Semoga dengan aku Bisa membuat Vlog ini Aku bisa Mempunyai rumah Atau tempat Sendiri Yang nantinya Akhirnya menjadi Rumah Buat mereka semua Nah makanya Mudah-mudahan ya guys Dikasih jalan Sama Allah Gitu Dan aku juga Sekarang lagi berusaha Untuk mencari rumah Wakaf Yang memang Kalau memang Ada Yang bersedia Rumahnya diwakafin Yang gak terpakai Untuk Kucing-kucing Di rumah kucing keraski ini Dan rumahnya itu Ada di Bandung Kalian juga bisa Ya guys Hubungin aku Mudah-mudahan Mereka dapat tempat Yang layak Karena aku juga Udah merawat mereka Dari yang Ketabrak Pernah yang Kelindes mobil Pernah yang Malnutrisi Juga sampai Yang sakit Aku pernah Rawat mereka Sampai Saat ini Dan mudah-mudahan Juga Allah Ngasih jalan Yang terbaik Untuk aku Dan jujur Yang sedihnya aku itu Karena Aku sendiri itu Juga harus bingung Harus kemana Kemarin aja 15 ekor aja Aku sebenarnya Berat banget Sampai aku juga Nangis Sebenarnya Sebenarnya aku itu Pengen Ngerawat mereka Semua Karena aku Ingin di sisa Hidup aku Bisa untuk Bermanfaat Yaitu Bisa menolong Kucing-kucing Yang membutuhkan Pertolongan Dan mempunyai Rumah kucing Sendiri Mohon doanya Ya teman-teman Nah guys Jadi ini adalah Proposal Yang sudah aku Bikin Dari rumah Kucing Kreaski Nah ini tuh Aku bikin Proposal Untuk Pengajuan Membuat Dinding Triplek Atau tempat Kucing Di Bandung Salah satunya Dan aku juga Udah pernah Membuat Proposal Untuk Pengajuan Rumah Wakaf Di Bandung Yang untuk Pemerintah Kota Kemarin Tapi Yang Untuk Proposal Pemerintah Kota Atau Yang rumah Wakaf Itu Sudah Habis Dan ini Salah satunya Proposal Yang aku Mau bikin Untuk Rumah Kucing Atau Sekat Dinding Yang Nanti Tadinya Aku Gunain Yang Tapi Akhirnya Aku Udah Nggak Bisa Lagi Untuk Pakai Di Rumah Jadi Aku Udah Nggak Bisa Lagi Untuk Bangun Rumah Kucing Di Rumah Aku Sendiri Karena Tempat Dan Kondisinya Nah Ini Proposalnya Yang Aku Bikin Seperti Ini Nah Jadi Aku Berharap Banget Supaya Aku Bisa Untuk Punya Rumah Shelter Penampungan Kucing Sendiri Gitu Guys Karena Jujur Aja Aku Juga Nggak Tega Banget Gitu Kalau Misalnya Aku Sampai Harus Ngebuang Mereka Di Pasar Banyak Saran Yang Bilang Seperti Itu Cuma Cuma Aku Tuh Kayak Yang Gimana Ya Namanya Bukan Seperti Makhluk Lagi Tapi Kayak Udah Anak Sendiri Gitu Guys Nah Ini Adalah Proposal Yang Aku Bikin Jadi Aku Berharap Semoga Aku Bisa Punya Rumah Penampungan Shelter Kucing Sendiri Yang Dimana Aku Nggak Hanya Fokus Untuk Apa Namanya Untuk Mengurus Kucing Yang Sudah Ada Di Rumah Kucing Kreasi Ini Tapi Aku Bisa Untuk Membantu Kucing Terlantar Yang Butuh Pertolongan Seperti Itu Guys Jadi Yang Misalnya Ada Sakit Di Jalan Atau Ada Yang Terluka Atau Ada Kecelakaan Misi Aku Itu Di Hidup Aku Itu Ingin Bisa Mempunyai Semacam Kayak Panti Sosial Tapi Ini Untuk Khususus Untuk Kucing Yang Membutuh Pertolongan Dan Nantinya Bikin Apa Namanya Bikin Proposal Lagi Untuk Aku Masuk Masuk Ke Seperti Ke Rumah Zakat Atau Ke Basna Seperti Itu Guys Doain Aku Semoga Mudah Mudahan Aku Bisa Mempunyai Rumah Penampungan Kucing Atau Penampungan Kucing Dari Rumah Kucing Kreski Amin Sampai Sini Dulu Jangan Lupa Subscribe Like Dan Youtube Channel Aku Anissa Shawlina Semoga Aku Bisa Dapat Rumah Kucing Atau Sampai Penampungan Kucing Yang Baru Sampai Jumpa